think, imagine, and just do it tapi setelah saya cari tahu lebih ini saya mau potong aja deh insya Allah saya udah ilmunya udah ada ya maksudnya referensinya bukan ilmu kayak gitu ntar ya saya pindahin ke tempat yang lebih lega nah ini ya yang ngikutin konten mama sebelumnya kemarin, minggu kemarin kalau gak salah itu mama ada konten cara ini kiris batang si marmo ini disini disini ya, cuman udah mungkin memang kudu sabar banget ya tapi kayaknya mama mau potong putus tapi tidak disini tapi disini jadi minggu kemarin tuh kalau yang pengen tahu ya kenapa mama potong disini tuh ada disini orangnya di atas ini sekarang ini ya bonggo daun pancingnya ini mama mau pakai jadi bonggo kuah jadi ini tunas baru tunasnya tanaman barunya ini mama akan panen dan ini mau dijariin daun pancing kedua caranya gimana tidak boleh irisnya di mentok disini nanti dia akan sampai kapun pun dia gak akan keluar tunas ya tapi kita harus sisakan satu ruas aktif jadi ini ini ruas ya ini garis ruas ini ruas nah ini sudah ada akarnya di ruas barunya ini ini sudah ada akar disini di sini di sini sudah ada akar akar baru ya bukan akar dari daun pancing jadi dia akar baru akar aktif ini ruas ruas baru dari tunas baru mama mau potongnya disini jadi gak boleh terlalu mepet disini jadi potongnya disini jadi dia tunasnya masih bisa keluar dari sini dan mama berani potong putus karena dia tanaman baru ini sudah dapat nutrisi dari akar yang disini ini juga akar akar anginnya sudah air layering ya sudah nembus kesini sudah maaf ya ini ribut banget nih ribut nah akarnya sudah nembus ke bawah air layering ini jadi sudah masuk ke dalam sini jadi bismillah ya kita potong putus saja biar tunasnya mata tunasnya cepat naik gitu jangan lupa pisaunya yang steril kita potong disini ya zoom kita zoom jangan mepet kesini no tidak boleh tapi disini insya Allah aman bismillah ya selamat menyerah ini ntar ya sudah putus ya ini sudah putus ini ini gak mau mau pisahin karena memang dia akarnya udah nancep ya jadi udah biarin begini aja dua pohon dalam satu pot ini ini tuh ini akar aktifnya nih kelihatan gak yang putus ini ini modikasi antrakol terus ini dikasih penyangga biar dia kenapa harus tegak ya biar apa ya nutrisinya bisa ini aja gak doyen gitu ya dan ya mak setelah diamatin ini ternyata ini tuh ada mata tunasnya nih kelihatan gak nih dia di atas ruas ya ini mata tunasnya ya kita lihat beli ya nantinya oke next nanti ikutin terus update-nya ya nampus ini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini udah udah pour lagi udah ternyata k assemelin temin